Pendekar-pendekar negeri Thailijili 72 Iwakang Toanki sekarang sudah hamat tinggi, telinganya menjadi sangat tajam pula, maka sebelum masuk ke dalam biara lantas didengarnya Seng Ayah sedang bercakap dengan Cunoti dan Thaisu Thaisu Syao Linsi, maka dengan tidak sabar lagi terus saja ia masuk menggunakan lengpo-wipoh untuk menyelingap masuk ke dalam pendopo itu. Kemudian ayah dan anak itu saling rangkul dengan perasaan yang gembira yang tak terperihkan. Dilihatnya kondisi Seng Putra memang kurusan sedikit, tapi penuh dengan semangat dan sekali-kali tidak pucat pasti sebagaimana yang dikatakan Cunoti. Kemudian Toanki berpaling kepada Hai Tio dan mengapa, Jiko, kenapa engkau telah menjadi hwasyo lagi Hai Tio telah berlutut setengah haran di depan patung Buddha untuk mengakui dosanya, Sekarang demi nampak Toanki, seketika teringat ia kepada Dewi Tian itu sehingga mukanya merah jengah dan sikapnya juga kikuk-kikuk, dengan sendirinya ia tidak berani sembarangan mencari tahu dan tanya Toanki tentang kekasih yang dirindukannya itu. Dalam pada Cunoti yakin datangnya Toanki Keseo Linsi pasti tidak sendirian. Ia tahu pemuda itu sangat kesem-sem pada Giyok Yan, hanya nona itulah yang mempunyai daya tarik. Sehingga Toanki ikut datang ke Sio Linsi. Sebaliknya ia pun tahu Giyok Yan hanya mencintai kakak emisannya, yaitu Bu Yung Hok, jika ada satu ada dua, tidak mungkin Giyok Yan berpesah dengan Bu Yung Hok, karena keyakinan itu, segera kerahkan tenaga dalam dan berseru. Bu Yung Kong Chu, jika sudah sampai di Sio Limpai kenapa tak lekas masuk biara dan menyembah Buddha, para ksataya melengat, mereka heran apakah si Bu Yung Kong Chu juga sudah dating. Tapi mengapa tak ada sesuatu tanda kedatangannya, sebaliknya padri ASLNG ini sudah tahu malah? Mereka tidak tahu bahwa Cunoti hanya berdasarkan dugaannya saja atas diri Toanki dan Giyok Yan, padahal ia sendiri tidak tahu percis datangnya Bu Yung Haka. Tak tersangka di luar biara ternyata sunyi-sunyi saja, selang sejenak barulah terdengar suara Cunoti sendiri yang berkumandang kembali dari lembah pegunungan sana. Diam-diam Cunoti terkesiap, ia pikir dugaannya sekali ini ternyata meleset, sebab kalau Bu Yung Hok benar ikut datang, tentu tidak akan menjawab seruannya. Dan baru saja ia hendak tertawa dan mengucapkan kata-kata untuk menutupi salah doganya itu, tiba-tiba terdengar suara seorang yang dalam melengking sedang berkata, Bu Yung Kong Chu dan Ting Lo Kowai sedang bertarung dengan serunya, sesudah Ting Lo Kowai terbunuh barulah ia dapat bersembah yang kesiaulim si es ini, mendengar suara itu, seketik air muka Teo An Ching San dan Toanki berubah, mereka kenal itu, suara Oke Koan Boan Ong Toan Yan Hing, kepala Suoke yang maha jahat itu. Dahulu mereka ayah dan anak pernah hampir binasa di tangan durjana itu, sekarang kepergok lagi di siaulim si, andaikan nanti tidak mati di tangannya juga pasti akan kehilangan muka habis-habisan di depan ksatria yang berkumpul di sini. Selagi Ching San kebat kebit tak tenteran sambil memikirkan kera menghadapi musuh nanti, dalam pada itu Teo An Yan Hing yang berjubah panjang dan berkaki tongkat sudah melangkah masuk. Di belakangnya tampak mengikut Bu Oke Put Oke Ap Jin Yo, Hiong Sin Oke Sai Lem Ae Gok Sin dan Kiong Hiong Kek Oke In Tiong Ho, jadi Suoke sekaligus telah datang semua. Terhadap tetamunya Hian Chu tidak pandang bulu, biarpun Suoke terkenal maha jahat juga dilayani dengan hormat. Ketika mendadak melihat To'an Ki juga berada di situ, seketika wajah Lem Ae Gok Sin berubah merah dan segera putar tubuh hendak kabur. Namun To'an Ki sudah lantas menegurnya dengan tertawa, Eh, murid baik, apakah sehat-sehat saja selama ini mendengar panggilan itu? Lem Ae Gok Sin merasa tak bisa lari lagi, dengan marah-marah ia menjawab, Maknya, suhu keparat, kiranya kamu belum mampus keruan para hadirin melengak heran mendengar tanya jawab itu. Pemuda lemah lembut sebagai To'an Ki memanggil seorang yang bengis jahat sebagai murid, hal ini saja tidak aneh. Sekarang sang murid memanggil guru dengan care sangat kurang ajar, tentu saja hal ini lebih-lebih mengherankan mereka. Dalam pada itu Yek Jin Hyo yang memondong seorang bayi berumur antara satu tahunan juga lantas berkata dengan tertawa, Ting Losian sedang mengunjukkan kesaktiannya sehingga buyung Kongcu selalu dihajar habis-habisan. Pertarungan hebat itu jarang ada di jagad ini, apakah kalian beramai-ramai tidak ingin pergi melihatnya mendengar itu? To'an Ki berseru kaget dan segera mendahului menerobos keluar. Kiranya dugaan Chumoti tadi memang tidak meleset. Sejak To'an Ki meninggal Chan Lang Chiu Kiong, segera ia menyusul ke arah Buyungok dan Ong Giok Jan dan dapat bertemu dengan mereka beberapa ratus li di timur Biau-Biau Hong. Meski Pao Putong merasa jemuk kepada pemuda Dogo itu, tapi juga tidak berani mengusirnya atau melarang di dalam rombongan mereka. Di tangah jalan mereka mendengar kabar tentang Kaipang hendak berebut Bu Lim Beng Cu dengan Siaw Lim Pai. Karena Buyungok bercita-cita hendak bersahabat dengan Satya seluruh jagad sebagai-sebagai modal pergerakannya membangun kerajaan yang di kemudian hari, maka diang diam ia berunding dengan Ting Pak Johan dan lain-lain. Menurut perhitungan mereka, jika Kaipang dan Siaw Lim Pai saling gempur sehingga kedua pihak sama-sama celaka, maka keluarga Buyung yang akan menarik keuntungannya, boleh jadi akan dapat merebut gelar sebagai Bu Lim Beng Cu dan dapat memerintah para ksatria Kang Ong, dan ini berarti suatu kesempatan bagus yang tidak boleh disiasiakan bagi pergerakannya. Tak tersangka baru saja mereka sampai di kaki gunung, di situ mereka lantas ke pergok Sing Shok Lokoai Ting Junjiu. Rupanya selama beberapa bulan itu Ting Lokoai telah membuka pintu lebar-lebar untuk menerima murid, tidak peduhi dari golongan dan aliran apa saja asal mau masuk perguruannya dan tunduk pada perintahnya, mereka semuanya diterima tanpa syarat lain. Sebab itulah dalam waktu singkat saja kawanan sampah masyarakat perselatan Tionggoan telah banyak menggabungkan diri dengan Sing Shok Pai, Bu Yung Hok sudah pernah bergebrak beberapa kali melawan Ting Junjiu dan belum pernah ketahuan siapa lebih unggul dan asor. Sekarang kepergok lagi ia lihat pihak Lokoai berjumlah sangat besar diam-diam Bu Yung Hok merasa khawatir. Sebaliknya Hang Po Oke yang tidak pernah kenal apa artinya. Takut dengan tangka segera menerjang di tengah-tengah musuh dan bertempur melawan para pengikut Sing Shok Pai itu. Karena tidak mahir ilmu silatna katoan ki hendak mengajak Giyok yang menyingkir saja. Tapi Nona itu justru sangat menaruh perhatian terhadap keselamatan Sing Piawoko, maka ia tidak lalu menyingkir. Jumlah pengikut Sing Shok Pai yang amat minyak itu dalam waktu singkat saja sudah melanda rombongan Bu Yung Hok. Tapi dengan langkah ajaib Leng Po Wipoh dapatlah To An Ki lari keluar dari kepungan musuh sehingga bertemu dengan ayahnya. Sekarang ia dengar Hiap Jin Imar mengatakan Bu Yung Hok dihajar habis-habisan oleh Teng Jung Giw dan barulah To An Ki ingat kembali kepada keselamatan Giyok Yan. Ia pikir Nona itu harus lekas di gendong keluar dari kepungan musuh. Begitulah maka secepat terbang ia lari mendahului keluar dari si Uling Si. Ting Jun Jiw adalah pembunuh Hyantong dan Hyan Lan, dengan sendirinya dia dipandang sebagai musuh besar si Uling Pai. Maka saat mendengar iblis tua itu sudah sampai di situ, seketika gegerlah para padri si Uling Si. Segera Hyanteng mendahului berteriak, hari ini kita harus tangkap hidup-hidup Teng Loko Ai untuk membalas dendam Hyantong dan Hyan Lan Su Heng. Mereka adalah tamu, kita harus berbuat halus dahulu dan kemudian baru memakai kekerasan, kata Hyancu. Para padri serentak menyatakan baik dan Hyancu berkata pula kepada para tamu, para hadirin, apakah suka ikut pergi menyaksilan pertempuran hebat antara Teng Loko Ai melawan orang si Uling itu? Memang para ksatria sudah getol sekali ingin menyaksikan pertarungan itu, demi mendengarkan itu, sebagian kaum muda yang sudah tak sabar lagi segera mendahului berlari ke luar, menyusul Suoke, Sien Kong dan lain-lain serta rombongan Toan Cingsan juga beramai-ramai ikut dari belakang. Dalam pada itu para padri si Uling Si juga sudah siapkan senjata dan berbaris keluar. Sampai di luar biara, padri pengintai yang bertugas di samping gunung tampak berlari kembali untuk memberi lapor, ribuan orang Sing Siopai telah mengepung rombongan buyung Kongcu dekat gardu tunggu di tengah gunung dan bertempur dengan sengit, hancu mengangguk tanda tau. Lalu ia mendekat jalan batu dan memandang ke bawah, terlihat di bawah sana manusia berkerungun dengan rapat, tampaknya jumlahnya tidak kurang dari ribuan orang. Sayup-sayup terdengar pula sorak-sorai anggota Sing Siopai yang menyanjung puji kepada Teng Loko Ai. Sedangkan Tin Jun Jiu sendiri tampak memimpin di samping sambil mengelus-elus jenggot. Para padri Siaulim Si, pasang lohon Tetin, barisan lohan demikian terdengar hian seng berseru. Serentak kawanan padri Siaulim Si yang berjumlah 500 orang lebih itu membentuk barisan lohon Tetin. Menyusul tersebarlah padri-padri lain. Mengelilingi pegunungan Siaulim San-Sana. Sudah lama para ksatria sangat ingin melihat lohon Tetin yang hebat, tapi selama ini belum pernah ada orang menyaksikan barisan tersohor itu. Sekarang mereka lihat para padri Siaulim Si itu tersebar dalam kelompok dan rombongan dengan warna jubah yang berbeda-beda, bahkan senjata yang dipakai suatu regu lain pun tidak sama. Secepat terbang para padri berlarian di lareng gunung sehingga dalam sekejap saja orang-orang Siaulim Si sudah terkurung di tengah. Jumlah orang Siaulim Si mestinya jauh lebih banyak daripada pihak San-Limpai, tapi kebanyakan di antara mereka adalah anggota biar belum terlatih. Kalau bertempur, perseorangan boleh, tapi sekarang harus berperang secara takaruan mereka menjadi gugup, seketika puji-puji kepada Sing Slok Losian menjadi hilang. Ting Siang Sing dari Sing Siopai telah berani datang ke Siaulim Si S ini tanpa Siaulim Pai mengundangnya, maka para ksatria semuanya harap waspada, di samping itu mungkin mereka melihat apa daerah Tionggoan terdapat wilayah yang lebih baik dari wilayah barat. Demikian Hyancu berseru. Tapi para ksatria dari Ho Siok, Kang Lam dan lain-lain lantas berteriak-teriak mencaci maki Ting Jin Jiw yang dikatakan sebagai hantu, pengganas harus dibasmi oleh setiap orang perselatan. Lantas mereka pun melolos senjata dan hendak bertempur bahu-membahu dengan Siaulim Pai. Tak kala itu Bu Yungo dan kawan-kawan sudah berhasil merobohkan 20-30 orang Sing Siopai. Sekarang mereka kedatangan bala bantuan maka lantas berhenti bertempur. Sedangkan orang-orang Sing Siopai juga tidak berani menerjang maju lagi. Kesempatan itu digunakan oleh Toan Ki untuk menyelingap ke tengah orang banyak sana dan dapat mendekati Ong Giyokyan, katanya, Nona Ong, sebentar biaya keadaan genting, biarlah aku menggendongmu lagi untuk lari keluar muka Giyokyan menjadi merah. Sahutnya, aku toh tidak terluka, juga tidak ditutup orang aku, aku sendiri masih dapat berjalan. Ia melirik sekejap ke arah Bu Yungho, lalu lanjutnya, kepandayan Piyoko juga jauh lebih dari cukup untuk melindungi aku, maka sebaiknya engka sendiri letas lari saja, Toan Kongcu sudah tentu kecut rasa hati Toan Ki atas jawaban Teu. Pikirnya, ya, memangnya kepandayan ku mana bisa dibandingkan dengan Piyokomu. Namun Deng Kian, ia masih merasa berat untuk tinggal pergi begitu saja. Ia mengada-ada untuk mengajak bicara, Nona Ong, apakah kau tahu ayahku juga sudah datang? Beliau berada, berada di sana sebenarnya sudah cukup lama Giyokyan berkenalan dengan Toan Ki, tapi selama ini pemuda itu tidak pernah menceritakan asal sulnya. Giyokyan dipandangnya sebagai Dewi Kayangan yang suci dan agung sebaliknya ia anggap diri sendiri seorang yang biasa saja, dalam pandangannya Dewi Kayangan tentu tiada memperdulikan pangeran orang biasa. Jika dia mengatakan asal-usulnya mungkin akan disangka sengaja mengugulkan kebangsawannya. Sudah tentu Toan Ki juga tahu cinta si Nona Dewi hanya dicurah kizan kepada Bu Yungho seorang, tapi asal-usulnya ditertawa atau sedikit memberi angin padanya, maka senanglah Toan Ki melebih orang putus lotre 120 juta. Namun demikian bicara tentang pikiran ingin mempersunting si jelita, untuk ini Toan Ki juga cukup tahu diri terpikir pun tidak berani. Ya, tentu juga pernah sekilas keinginan seperti itu, yakni terkadang terurai di dalam mimpi. Sebaliknya Dewi Kayangan juga agak terharu dan merasa terima keal kepada Toan Ki yang telah beberapa kali menyelamatkan dia tanpa menghiraukan jiwanya sendiri. Namun begitu pada hakikatnya ia pun tidak pernah memperhatikan pemuda itu. Terkadang kalau mereka bicara tentang ilmu sikat dan ternyata Toan Ki sama sekali tidak bercus, maka Gio yang hanya tahu Toan Ki adalah seorang pelajar tolol yang hanya mahir suatu jurus langkah ajaib saja. Sekarang demi mendengar bahwa ayah pemuda itu pun datang, ia menjadi agak heran dan bertanya, Oh, apakah ayahmu datang dari Taili? Kalian ayah dan anak tentu sudah lama berpisah bukan? Ya, sahut Toan Ki dengan senang. Nona Ong, maukah ku perkenalkan dirimu kepada ayahku? Tentu ayah akan sangat suka padamu. Muka Gio yang menjadi merah pula, sahutnya sambil geleng kepala, Tidak, aku tidak mau menemuinya mengapa tanya Toan Ki agak kecewa. Dan ketika melihat Nona itu tidak pernah menjawab. Kembali Toan Ki mengada-ada pula, Eh, Nona Ong, aku punya seorang saudara angkat Hetyok namanya dia telah menjadi Hwasyok pula. Dan, dan ada juga seorang muridku dia juga sudah datang. Wah sungguh ramai sekali, Gio yang tampak terbelalak heran, Pikirnya, ia sendiri tidak becusil musilat, Mas, kau punya murid segala? Apa barangkali mengajar dia membaca dan bersanjak Karena merasa geli, tanpa terasa ia tersenyum? Toan Ki menjadi girang nih lihat si jelita mau tersenyum, Segera ia menambahkan, Nona Ong, muridku itu bernama Gok Lausam, Bergelar Lem Hai Gok Sin dan punya alias Hiong Sin Okesat. Ilmu silatnya juga tidak lemah seorang baik-baik Kenapa mesti pakai nama seburuk itu ujar Giyok Yan dengan tersenyum? Dari potongan Toan Ki yang lemah lembut itu Ia menduga muridnya tentu juga seorang pelajar muda yang sopan santun. Tak terduga Toan Ki lantas menjawab, Baik apa? Dia justru tidak baik begitulah, Biarpun terkepung di tengah orang Sing Siok Pai, Tapi dapat berbicara dan membuat Giyok Yan tertawa, Sekalipun langit akan amruk juga tak terpikir lagi oleh Toan Ki. Dalam pada itu dengan barisan lohan taitin para padri siyaulim si Sudah balas mengepung maju dari segenap penjuru. Ada sekelompok orang Sing Siok Pai hendak, Menerjang tapi baru saja sedikit bertempur mereka sudah kena di labrak habis-habisan. Cepatung lokoi berseru, Jangan bergerak dulu, Tetap pada tempat masing-masing lalu ia berteriak keras-keras, Hian Chu Hong Tiang, Siyaulim si kalian suka mengaku sebagai pemimpin persilatan Tionggoan, Tapi menurut pandanganku sebenarnya kalian tidak cukup dengan sekali gempur saja serentak. Para anggota Sing Siok Pai bersorakan memuji, Ya, sekali Sing Siok Lo Siang sudah maju para Ho Siok Siok Lim si pasti akan mampu semua kalian mengaku sebagai pemimpin persilatan, Tapi sebentar tentu kalian akan rasakan batapah hebatnya Sing Siok Lo Siang bahkan ada yang terus mengeluarkan tambur dan gemereng untuk mengiringi lagu pujian itu sehingga suasana menjadi ramai. Sudah tentu sebagian besar para ksatria tidak pernah menyaksikan kelakuan pihak Sing Siok Pai itu, Keruan mereka terheran-heran geli. Di tengah suasana riu ramai itu, Tiba-tiba dari bawah gunung terdengar suara drapan kuda yang nyaring dan makin lama makin mendekat, Tidak lama kemudian dari balik lereng sana tertampaklah empat helai bendera kuning yang besar, Pembawa bendera adalah-adalah empat penunggang kuda, bendera itu berkibar-kibar tertiup angin. Kedua bendera sebelah kanan jelas kelihatan tertulis Song. Ceng Pang Cuk Kaipang, dan kedua bendera sisi kiri tertulis Song. Ciyang Bun Kek Lok Pai. Sesudah agak dekat, Keempat penunggang kuda itu melompat turun dari kuda mereka, Lalu keempat helai bendera kuning ditancapkan di suatu tanjakan yang paling tinggi. Dari dandanan keempat orang itu dapat dikenal mereka adalah anggota Kaipang. Ini dia, Pang Cuk Kaipang Ong Sing Tian sudah tiba demikian para ksatria saling memberitahu. Seperti diketahui Ong Sing Tian itu adalah nama samaran Ye U Go An Chi. Selain Cumo Ti, Cilo Sing, Ting Jun Ji U, Bu Yung Ho dan kawan-kawannya tiada lagi orang lain yang kenal dia. Tentang sejak kapan dia diangkat menjadi Pang Cuk Kaipang dan dari mana asal usul ke Kiyok Pai itu lebih-lebih tiada seorang pun yang tahu. Dan baru saja keempat helai bendera kuning itu dipancangkan di tempat yang tinggi, Menyusul berbarisan penunggang kuda lantas muncul dengan cepat. Yang di muka adalah ratusan anggota Kaipang berkentung enam, Di belakangnya ada anggota berkentung tujuh dan belasan anggota berkentung delapan. Selang sejenak muncul pula empat tiang lo yang menggendong sembilan buah kantung. Semuanya tidak bersuara mereka melompat turun dari kuda terus berbaris di kedua sisi jalan. Sementara itu terdengar pula suara derapan kuda yang berdetak-detak, Dua ekor kuda berwarna kehuah mendatang dengan berjajar. Penunggang sebelah kiri adalah seorang anak darah cilik berbaju warna ungu, Cantik molek tapi biji matanya tampak guram. Melihat anak darah itu, seketika Wising Tiok berseru, Aci rupanya ia menjadi lupa dirinya di dalam penyamaran sebagai lelaki sehingga suara seruan itu diucapkan menurut suara aslinya. Sedangkan, penunggang kuda yang sebelah kanan berbaju compang-camping penuh tambalan yang luar biasa adalah air mukanya kaku dingin bagai mayat. Tapi bagi yang berpengalaman segera mengetahui orang itu memakai kedok, Agaknya muka aslinya tidak ingin diperlihatkan kepada orang lain. Hal ini menimbulkan rasa curiga para ksatria. Apa barangkali orang ini adalah tokoh ternama dalam dunia perselatan dan sengaja menyamar sebagai Ong Sing Tian, Maka muka aslinya tidak mau diperlihatkan kepada orang lain. Dan kalau dia mampu menjadi Pang Chu Kai Pang Terang dia bukanlah tokoh sembarangan. Wah, jangan-jangan dia adalah Kiao Hong, Itu Pang Chu Kai Pang yang dahulu sekarang memegang pimpinan kembali dan lenju jade yang memusuhi Xiao Lin Pai. Demikian pikir mereka. Chu Mo Ti dan beberapa orang lainnya pernah kenal muka asli Go An Chi Tapi sekarang melihat dia berada di atas kudanya, Dengan sikap yang kering dan gagah, Sorot matanya tajam mengerling kian kemari, Sama sekali berbeda dengan Go An Chi yang lucu dan takut-takut dahulu itu tentu saja mereka terheran-heran. Terutama Ting Jun Ji yang pernah keok di tangan Go An Chi itu menjadi lebih-lebih waspada. Kedatangan Ting Lo Kuai ini mestinya hendak mengeduk keuntungan tatkala Xiao Lin Pai bertempur dengan Kai Pang, Maka secara licik dia hendak membokong Ong Sing Tian untuk melenyapkan busuh besar itu. Tak terduga baru sampai punggung gunung sudah keperguk dengan rombongan buyung hoa hingga saling labrak, Lalu padri Xiao Lin Xi juga membanjir keluar sehingga sebelum pihak Kai Pang, Tiba pihak Sing Xiao Pai sudah bertempur lebih dulu dengan Xiao Lin Pai. Tadi A Chi juga mendengar seruan ibunya, Tapi sekarang dia ada urusan penting dan tidak ingin bertemu dulu dengan Sang Ibu, Maka ia pura-pura tidak mendengar. Ia berkata kepada Go An Chi alias Song Sing Tian, Ngkoh Sing agaknya banyak sekali orang yang berada di sekitar, Aku seperti mendengar orang menyanyi mengatakan Sing Siok Lo Sian Maha Sakti. Segala, apakah bedebah Ting Jun Jiw dan begundalnya itu juga berada di sini ya, Benar jumlah mereka ternyata tidak sedikit. Sahut Go An Chi. Wah itulah sangat kebetulan seru A Chi dengan tertawa. Dengan demikian aku menjadi tidak perlu mencarinya ke Sing Siok Pai yang jauh itu, Sementara itu anggota Kai Pang yang berjalan kaki berbondong-bondong juga sudah sampai di atas gunung dan telah berbaris di belakang barisan Go An Chi. Ketika A Chi mengangkat tangan Fia memberi aba-aba segera, Dua orang anggota Kai Pang masing-masing mengeluarkan segulung kain warna ungu. Waktu dibeberkan, kiranya adalah dua helai bendera besar dari Sutra Unglu. Tak kala itu Angina meniup keras, Tapi kedua orang Kai Pang itu cukup tangkas, Mereka seperti tiang bendera saja sehingga kedua bendera itu dapat dibentang dan berkibar. Maka tertampaklah setiap bendera itu berisi enam huruf merah yang berbunyi, To An Chi Yang Bun Sing Siok Pai, Dan begitu kedua bendera itu berkibar, Seketika anggota Sing Siok Pai menjadi kacau, Segera orang-orang berteriak, Chi Yang Bun Jin Sing Siok Pai adalah tinglosian yang terkenal di seluruh jagad ini, Masakah ada Chi Yang Bun Jin si To An apa segala menyusul seruan lain? Huh, mengaku-ngaku dan memalsu, tidak kenal malu. Apakah jabatan Chi Yang Bun Jin boleh diangkat sendiri? Huh, lekas masuk kemari esiluman cilik itu, Kalau kamu minta digelas hancur semua padri si Olimpai dan para ksatria agak terkejut ketika tiba-tiba mengetahui telah bertambah seorang Chi Yang Bu Jin Sing Siok Pai, Tapi diam-diam mereka pun senang. Dan bersyukur, kalau di antara golongan setan iblis itu saling gontok-gontokkan sendiri. Kemudian Aci menepuk tangan tiga kali dan berseru, Wahai dengarkan para anggota Sing Siok Pai, Menurut peraturan kita selama ini, Jabatan Chi Yang Bun Jin harus direbut dengan kekuatan. Siapa paling tinggi ilmu silatnya, Dia yang menjadi ketua menjadi Chi Yang Bun Jin. Setengah tahun yang lalu Ting Jun Ji U telah kuhajar habis-habisan, Ia telah berlutut dan menyembah padaku untuk minta ampun serta mengangkat aku sebagai gurunya. Kedudukan Chi Yang Bun Jin juga dia serahkan padaku sekalian. Hai, Ting Jun Ji U kuragajar benar kamu ini. Kamu sekarang adalah Toat Tecu, murid pertama, dan harus memberi teladan yang baik. Mengapa kau berani membohongi guru dan mengapusi para sutemu karena suara Aci memang nyaring, Maka ucapannya itu dengan jelas sekali dapat didengar oleh semua orang. Keruan semua orang terheran-heran, Tampaknya Aci cukup anak darah berumur 16-17 tahun kedua matanya buta pula, Mengapa dapat mengalahkan Toan Lok Wai dan menjadi Chi Yang Bun Sing Siok Pai? Toan Cingsan dan Wising Tiok juga saling pandang dengan ternganga. Mereka tahu anak darah itu memang betul murid Ting Jun Ji U, Nakal dan licin milmu silatnya biasa saja kalau tidak mau dikatakan rendah, Tapi sekarang di depan umum dia berani mengolok-olok Ting Loko Wai. Urusan ini tentu bisa runyum, Dengan kekuatannya yang cuma terdiri dari beberapa orang ini, Betapapun susah melawan Sing Siok Pai untuk menyelamatkan Aci. Sebaliknya walaupun diolok-olok, Ting Jun Ji U tetap tertawa-tawa saja. Dasar wataknya memang culas dan kejam sedangkan guru dan suhengnya juga dibunuh olehnya, Namun tempoh hari ia telah mengalami kekalahan dari Go Anci. Waktu itu Go Anci baru saja mengelotok topeng besi yang mengerudungi kepalanya itu, Sehingga mukanya dendel-dowel tak keruan dan mengerikan, Ia mengaku sebagai ketua keklok Pai dan bernama Ong Sing Tian, Maka Ting Jun Ji U menyangka dia adalah guunya Pito Jin, Si kepala besi yang sebenarnya adalah Go Anci sendiri. Sekarang di depan orang banyak Aci mengibarkan Pan Ji dan mengaku sebagai ketua Sing Loko Pai, Keruan dada Ting Jun Ji U serasa akan meledak, Biar bagaimanapun ia bertekad akan menempur Ong Sing Tian dengan mati-matian jika tidak mau kehilangan pamor. Maka tetap dengan tersenyum ia lantas menjawab, Aci Cilik, ucapanmu memang tidak salah siapa yang kuat, Dia yang menjadi Ciyang Bun Jin golongan kita. Sekarang kau pun mengincar kedukan Ciyang Bun Jin tentu kamu memiliki kepandayan. Sungguh-sungguh, Maka bolahlah maju untuk coba-coba beberapa jurus denganku baru selesai ucapannya, Sekonyong-konyong sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu di hadapannya sudah berdiri seorang itulah di IAEU Go Anci. Sungguh kejut Ting Jun Ji U tak terkatakan oleh kegesitan Go Anci itu. Teh Ampa terasa ia mundur selangkah. Tapi meski dia sudah melangkah mundur toh tetap Go Anci masih berada di depannya dalam jarak seperti tadi, Maka dapat diduga tatkala dia melangkah mundur itu di luar taunya Go Anci juga telah meleset maju. Keruan Ting Lokowai tambah gentar oleh kecepatan Go Anci yang luar biasa itu. Memangnya Ting Lokowai sudah nekat hendak menempur Go Anci, Sekarang Go Anci mendesaknya sedemikian rupa, karuan ia menjadi murka juga. Aku kan menantang Aci, kenapa kamu ikut campur tegur Ting Lokowai berbareng tangannya menarik ke belakang Sehingga seorang anak buahnya kena dicengkeram terus dilemparkan ke arah Go Anci. Tapi Go Anci cukup gesit dan tangkas, Mendadak tangannya juga menyambar ke belakang dan tepat seorang anggota Kaipang berkantung lima yang berdiri Kira kita dua meter di belakangnya tanpa kuasa terus melayang ke depan dan menubruk anggota Sing Siopai yang dilemparkan Ting Jun Jiul tadi. Melihat benturan yang keras itu, semua orang menduga kedua orang itu tentu akan sama-sama tertimbuk hancur binasa. Tak terduga setelah terbentur, segera terdengar suara mencicit seperti benda hangus, Lalu semua orang mengendus bau sangit dan busuk memualkan. Maka taulah mereka bahwa Ting Jun Jiul dan Ong Sing Tian sama-sama menggunakan racun, Cepat mereka menahan nafas dan ada yang pencet hidung sendiri, ada yang lekas-lekas menyikir pula. Kedua orang yang paling tumbuk itu lantas jatuh terkulai ke tanah tanpa berkutik lagi, Rupanya sudah mati sejak tadi. Dengan gebrakan ini meski sama-sama kuatnya, Tapi diam-diam mereka pun sama jori dan berbareng melangkah mundur. Menyusul kedua orang sama-sama menjamret pula ke belakang dan kembali seorang anggota golongan masing-masing tanpa kuasa kena ditarik dan terlempar ke depan. Kedua korban itu saling tumbuk lagi di udara dan mengeluarkan bau sangit, lalu jatuh dan binasa. Kiranya kepandayan yang digunakan Ting Jun Jiul dan Go An Chi adalah semacam ilmu jahat dari Sing Siopai yang bernama Housi Iwok, racun pembusuk jenazah. Seorang korban dijamret dari jauh, lalu dilempar ke arah musuh. Padahal sekali jamret itu seng korban sudah binasa lebih dulu sehingga sekujur badan mayat itu beracun. Kalau lawan menangkis dengan tangan pasti akan terkena racun jahat itu. Andaikan pakai senjata juga racun yang menempel di senjata itu akan menjelar ke telapak tangan. Bahkan mengegos juga. Susah terhindar dari kecipratan hawa berbisa mayat yang ditimpukan itu. Seperti diketahui, sejak Go An Chi mempelajari kufu Sing Siopai berdasarkan urayan aci, maka ia telah melatihnya dengan giat sehingga mendapat kemajuan pesat. Ia pikir agar rahasia kepalsuannya tidak terbongkar, maka ia harus meyakinkan ilmu silat setinggi-tingginya. Dari situlah ia berhasil meyakinkan ilmu Housi Tok dari Sing Siopai yang liat itu melalui penuturan aci. Biarpun aci tergolong seorang nona yang pintar dan cerdik, tapi karena matanya sudah buta malah ia dengar sendiri pemuda pujaannya yang mengaku bernama Ong Sing Tian, ketua Kek Loka itu, dengan sekali hantam telah mengalahkan Tin Jun Ji Yu, maka sama sekali ia tidak menduga bahwa Ong Kong Chu yang mahasakti itu sebenarnya justru memperoleh ilmu silat dari urayanya. Setiap jurus yang diuraikan aci tentu dipraktekan oleh Go An Chi dengan baik. Karena dalam badan Go An Chi sudah penuh racun dingin ulat sutra es, pula ditambah Iwakang dari Ikim Keng, dengan sendirinya menjadi luar biasa tenaga dalamnya. Satu jurus biasa yang tiada artinya bagi aci di tangan Go An Chi akan berubah menjadi mahasakti, keruan aci merasa kagum tak terhingga. Sebaliknya Go An Chi juga mengajarkan sedikit care berlatih Iwakang menurut Ikim Keng. Ia mengatakan ilmu itu adalah ilmu dasar Kek Lok Pai. Maka aci juga lantas melatihnya, walaupun tidak banyak kemajuannya, tapi badannya tambah sehat dan segar. Namun sifat aci suka bergerak, disuruh tinggal di tempat yang sunyi untuk melatih ilmu silat, dengan sendirinya ia jadi bosan. Maka hanya beberapa bulan saja ia sudah tidak kerasan dan mendesak Go An Chi membawanya jalan-jalan ke kota. Sementara itu kepandayan yang dimiliki aci, hampir seluruhnya sudah dipahami Go An Chi, terpaksa ia menurut permintaan darah itu dan berangkat. Kebetulan ketika bertemu kelenteng kuno waktu mereka hendak berteduh, di luar dugaan mereka mendengar percakapan orang-orang anggota Kaipang tentang pemilihan Pang Cu yang akan diadakan pada hari tertentu di kaki gunung Ho Gusan. Karuan aci sangat girang, segera ia suruh Go An Chi menawan kedua anggota Kaipang itu setelah ditanya, akhirnya diketahui bahwa sesudah Siau Hang dipecat, Tong Kong dan Cithoat Tiang Lo berturut-turut juga meninggal dunia, dalam keadaan tiada pimpinan maka kekuatan Kaipang mundur banyak. Sebab itulah para Tiang Lo Kaipang menetapkan hari tertentu untuk mengadakan pemilihan ketua baru. Karena pernah tinggal cukup lama bersama Siau Hang, aci banyak dengar cerita tentang kejadian dan peraturan Kaipang, maka diketahuinya anggota Kaipang sendiri yang dapat dipilih sebagai Pang Cu, segera ia memaksa kedua anggota Kaipang itu mau menerima mereka sebagai anggota. Karena disiksa dengan kera-kera keji, saking tidak tahan akhirnya kedua anggota Kaipang itu menerima dengan baik keinginan aci itu, dan dalam waktu yang tepat dapatlah mereka ikut hadir di lereng hukusan. Tak kala itu kepandayan Go An Chi sudah tentu tak dapat ditandingi oleh Song Tiang Lo, Go Tiang Lo, Tan Tiang Lo dan lain-lain. Maka dalam beberapa kali gemrak, dengan mudah sekali Go An Chi dapat merebut kedudukan Pang Cu. Karena melihat kepandayan Go An Chi memang sangat tinggi dan sukar dijajaki, maka semua anggota Kaipang sangat kagum dan takluk padanya, semuanya merasa beruntung dan bahagia, memperoleh seorang pemimpin mahasakti. Seperti diketahui di dalam Kaipang ada seorang tokoh yang cerdik pandai bernama Co An Ko An Jing, pernah menjabat To Chu, pemimpin, Tai Si Hon To suatu pasukan yang merupakan tulang punggung Kaipang. Dengan licin dia mengadakan fitnah dan hasutan agar anggota Kaipang membangkang kepada pimpinan Xiao Hong. Kebetulan kedudukan Xiao Hong diketahui memang betul adalah keturunan bangsa Ciden sehingga akhirnya Xiao Hong benar-benar dipecat dari Kaipang. Waktu Co An Ko An Jing mengadakan kodeta kebetulan Tong Kong Tiang Lo dan Citho At Tiang Lo juga ikut tersangkut dan ditawan, apalagi sebagian besar anggota Kaipang sebenarnya masih sangat sayang kepada Xiao Hong yang gagah perwira itu. Muka tidak lama kemudian Song Tiang Lo dan lain-lain lantas mencari sesuatu alasan dan memecat kedudukan Co An Ko An Jing sebagai To Chu serta menurunkan pangkatnya menjadi anggota berkantung lima, padahal sebelumnya ia berkantung delapan. Sesudah Go An Jing menjabat Pang Chu, Co An Ko An Jing lantas mencari kesempatan baik dan berhasil mendekati A Chi. Dasar licin, ia pandai menjilat dan mengumpak, ia pintar mencari macam-macam permainan untuk menyenangkan A Chi yang buta itu. Bahkan akhirnya ia mengusulkan agar Kaipang berebut Bu Lim Beng Chu dengan Xiao Lim Pai, supaya Ong Sing Tiang dapat menjadi tokoh nomor satu di dunia persilatan. Dasar sifat A Chi juga suka menang dan suka mencari perkara, biarpun buta wataknya itu tetap tidak pernah berubah, tentu saja usul Co An Ko An Jing itu sangat mencocoki kesukaannya. Sebenarnya Go An Chi tidak pernah ingin menjadi Bu Lim Beng Chu apa segala, tapi ia sudah biasa tunduk kepada segala apa yang dikatakan A Chi, maka ia pun tidak membantah usul Co An Ko An Jing itu. Segera segala rencana dan pelaksanaannya diserahkan pada Co An Ko An Jing untuk mengaturnya. Dan berkumpulnya para ksatria dari segenap penjuru di Xiao Lim Si pada tanggal 15 bulan 6 itu bukan lain adalah hasil karya Co An Ko An Jing. Sebelum Kaipang berangkat ke Xiao Sitsan, sementara itu pangkat Co An Ko An Jing sudah naik 4 tingkat, sekarang dia sudah Tiang Lo 9 kantung untuk menggantikan kedudukan Go Tiang Lo yang dipukul mati oleh Xiao Hang dahulu, dia dan Song, Go dan Tan Tiang Lo disebut Sutai Tiang Lo, 4 tertua. Bahwasannya di Xiao Sitsan akan bertemu dengan Ting Jun Jiu, hal ini sama sekali di luar perhitungan Co An Ko An Jing. Tapi ia pun tahu Ting Jun Jiu pasti akan menantang A Chi, maka sebelumnya A telah membisiki Go An Chi, asal Ting Lo Kou Lai membuka suara pemuda itu disuruh, segera maju untuk mewakilkan A Chi. Sekarang kedua orang sudah bergebrak dan sama-sama mengetahui kelihayan masing-masing. Mereka masih terus saling timpuk dengan menggunakan anak buahnya sendiri sebagai senjata, dan tak tiap kali menimpukan orang lantas sama-sama mundur selangkah. Maka terdengarlah suara belak-beluk berulang-ulang, dalam sekejap saja masing-masing pihak sudah mengorbankan 9 anak buahnya sendiri sehingga di tanah sudah menggeletak 18 sosok mayat yang menyeramkan. Dengan ketakutan anak buah Sing Shuk Pai lantas Ming mundur ke belakang untuk mencari selamat agar tidak dijadikan korban oleh Seng Guru. Namun begitu suara puja-puji mereka kepada Ting Lo Kou Lai masih tidak berhenti, cuma suaranya agak gemetar. Sebaliknya anggota Kai Pang juga terperanjat ketika mendadak nampak Pang Cu mereka mengeluarkan ilmu berbisa itu. Ada yang berpikir, tindak tanduk Kai Pang kita selamanya terkenal mengutamakan keluaran budi, mana boleh Pang Cu menggunakan ilmu jahat yang tidak cocok dimiliki oleh seorang ksatria sejati dan ada pula yang berpendapat, andaikan Xiao Hang masih menjadi Pang Cu kita tentu beliau akan menggunakan ilmu sejati dari Kai Pang sendiri untuk menghajar iblis tua itu. Begitulah, sesudah kedua orang sama-sama melemparkan sembilan anak buahnya, maka masing-masing juga sudah mundur hampir sembilan meter jauhnya, jadi jarak mereka sekarang sudah belasan meter. Ketika Ting Jung Jiu menggunakan tangannya hendak mencengkeram pula, tahu-tahu ia menangkap tempat kosong, waktu menoleh, sekilas ia lihat anak buahnya semua menyingkir agak jauh dengan ketakutan. Dalam pada itu orang kesepuluh yang dilemparkan Go Anci itu sudah menyambar tiba. Keruan Ting Jung Jiu terkejut dan gusar pula kepada anak buahnya. Dalam keadaan berbahaya, tanpa pikir lagi ia terus melompat mundur kalangan tengah anak buahnya. Sementara itu anggota Kai Pang yang dilemparkan Go Anci itu sudah meluncur tiba dengan cepat. Ketika anggota Sing Shopei hendak lari sudah tidak keburu lagi, maka terdengarlah jeritan takut tujuh atau delapan orang, sekaligus mereka kena ditimpuk oleh mayat itu. Karena mayat itu benar-benar maha jahat, dalam sekejap saja kedelapan korban itu bergelimpangan di tanah dengan muka hitam hangus, sesudah berkelejepan beberapa kali, lalu binasa. Aci terlihat senang, ia tertawa mengejek, katanya, Hei, Ting Jung Jiu, Ong Pang Chu adalah pembela aku, ketua Sing Shopei, jika kau ingin bertanding dengan aku, kamu harus mampu menangkan pertandingan dulu. Nah, bagaimana sekarang yang kalah kamu atau dia? Ting Jung Jiu sangat mendongkol, bicara tentang kepandaian sejati sekali-kali ia tidak kalah. Walaupun tenaga dalam Go Anci memang hebat, tapi dari caranya melempar korban tadi, terang dia cuma mendapat sedikit kepandaian kasaran dari Aci saja, di mana letak perubahan-perubahan kelihayan ilmu Housito itu sama sekali tak diketahui. Jadi kalahnya terletak pada anggota Sing Shopei lebih pengecut dan takut mati sehingga dia kehilangan senjata dan akhirnya dapat didahului oleh serangan Go Anci. Namun Ting Lok Wai lantas mendapat akal tiba-tiba ia menungat dan terbahak-bahak. Eh, tertawa? Masih tertawa? Apalah yang kau tertawakan tanya Aci. Tapi Ting Jung Jiu masih terus bergelak tertawa, sekonyong-konyong kedua tangannya bekerja sekaligus. 8-9 anak buah Sing Shopei disambarnya terus ditimpukan susul-menyusul ke arah Go Anci dengan cepat luar biasa. Go Anci sendiri, tidak mahir Housito secara berantai itu, ia hanya sempat menimpukan tiga anggota Kaipang dan untuk selanjutnya ia jadi kelebakan. Dalam keadaan berbahaya, terpaksa ia meloncat setinggi-tingginya ke atas sehingga mayat-mayat berbisa itu menyambar lewat di bawahnya. 7-8 ting Lok Wai justru ingin memaksa Go Anci menghindar, tiba-tiba sablah tangannya mengayun ke depan terus ditarik lagi. Maka terdengarlah Aci menjerit kaget dan tanpa kuasa tubuhnya terseret dan melayang ke arah Ting Jung Jiu. Keruan semua penonton terparanjat. Mereka tahu ada ilmu sebangsa Kim Lyong Kang, ilmu menangkap naga, Naho Kang, ilmu menangkap harimau, dan sebagainya yang dapat mencengkeram musuh dari jarak beberapa meter jauhnya tapi tidaklah mungkin mencapai sejauh belasan metar seperti Ting Lok Wai sekarang ini. Tentu saja banyak di antara penonton itu merasa sangat jari dan kagum pula kepada ilmu Sakti Lok Wai. Mereka tidak tahu bahwa Ker, Ting Lok Wai menangkap Aci itu bukan dengan kepandayan yang sejati, tapi ia menggunakan semacam alat yang merupakan satu di antara ketiga jimat Sing Shok Pai mereka yaitu alat yang disebut Junisoh, tali benang sutra halus. Benang sutra yang sangat halus dan bening tembus itu diperoleh dari ulat sutra salju yang badannya lebih kecil dari ulat es dan tak berbisa. Tapi sutra yang dihasilkan ulat salju itu sangat hulat dan kuat. Ulat salju itu tidak dapat membuat kepompong sehingga sutranya juga sangat terbatas dan susah dicari. Dahulu sebabnya Leng Jian Li membunuh diri adalah karena digoda oleh Aci dengan jaring yang terbuat dari sutra halus yang tak kelihatan ini. Sekarang tali sutra yang digunakan Ting Jin Jiu ini jauh lebih hulat daripada kepunyaan Aci itu. Ketika sekaligus ia melemparkan sembilan anak buahnya, berbareng ia pun mengayunkan tali sutranya. Jadi mayat-mayat berbisa yang dia lemparkan itu hanya untuk memaksa Goan Chi menyingkir dan untuk mengetahui pandangan para penonton saja dengan demikian orang menjadi tidak menduga sama sekali akan tali sutra yang dia ayunkan itu. Ketika Aci terkejut atas serangan itu, namun sudah kasib, ia kena diseret ke arah Ting Lokoai. Menyusul punggung Aci lantas dijemret oleh iblis tua itu, bahkan sekalian ditutup hiatonya supaya tidak dapat berkutik. Lalu tali sutra itu digulung dan dimasukkan ke dalam baju. Jadi mi lemparkan sembilan korban, mengayunkan tali sutra, menarik dan menangkap Aci, semuanya dilakukan Ting Jun Giu dengan sekaligus di tengah gelak tertawanya yang tak putus-putus sampai Aci tertawa olehnya. Saat itu tubuh Goan Chi masih terapung di udara, keruan ia terkejut dan khawatir ketika melihat Aci tertangkap musuh. Dalam pada itu sembilan mayat berbisa sudah melayang lewat di bawah kakinya, maka waktu turun ia terus menubruk maju. Dan sebelah telapak tangan menghantam sekuatnya ke arah Ting Lokoai. Cepat Ting Jun Giu angkat Aci dan disodorkan ke depan untuk menerima pukulan Goan Chi yang mahadasyat itu. Keruan Goan Chi menjadi bingung. Meski ilmu esilatnya sekarang sudah sangat tinggi, tapi pengalamannya dalam pertempuran boleh dikata masih hijau, maka waktu pukulan sendiri hendak mencelakai Aci tanpa pikir lagi ia tarik kembali tenaga pukulan sendiri itu, padahal asal dia sedikit miringkan pukulannya dan dengan sendirinya akan luput mengenal Aci. Tapi dia terlalu cinta dan menghormati Aci, begitu melihat gelagat jelek, tanpa pikir ia tarik kembali tenaga pukulan sendiri sehingga dadanya mirip dihantam sendiri oleh tenaga pukulan yang sama dasyatnya. Kontan ia sempoyongan sendiri dan memuntahkan darah segar. Kalau orang lain mungkin jiwanya sudah melayang, untung Goan Chi sudah berhasil menyakinkan Iwakang dari kitab Ihkinkeng namun begitu pukulan sendiri itu pun membuatnya tumpah darah. Dan baru dia hendak ganti napas untuk menyerang pula, namun Ting Lokowai sudah tidak memberi kesempatan lagi padanya, beruntun-runtun ia memukul empat kali. Karena belum sempat menghimpun kembali tenaganya, terpaksa Goan Chi hanya menangkis sebisanya dan setiap kali ia menangkis, setiap kali muntah darah pula. Bahkan sedikit pun Ting Lokowai tidak kenal ampun, menyusul pukulan kelima dilancarkan lagi untuk membinasakan lawannya. Melihat itu, para penonton menjadi gempar beberapa orang berteriak dan membentahkan kekejaman Lokowai itu. Beberapa ksatria di antaranya juga sudah siap-siap hendak memberi bantuan kepada Ong Sing Tian. Tak terduga baru saja pukulan kelima Ting Jui Jiu sendiri tergetar mundur selangkah. Bagi para ksatria yang tajam, pandangannya segera mengetahui bahwa dalam gebrakan itu Ting Lokowai mengalami kerugian, maka mereka pun nurung memberi bantuan. Kiranya sesudah muntah darah akhirnya hawa murni Goan Chi dapat berjalan lancar lagi, tepat dapat menyambut serangan kelima Ting Lokowai dengan racun jahat tulat es dan iwekang yang hebat. Pada setengah tahun yang lalu Ting Jun Jiu juga pernah kecundang di bawah pukulan Goan Chi selama setengah tahun ini melatih tenaga pukulan sudah tentu Ting Jun Jiu bukan tandingannya. Coba kalau Goan Chi tidak terluka lebih dulu, kelima kali gontokan tadi pasti akan membuat Ting Jun Jiu yang terdesak mundur dan bukan Goan Chi. Walaupun sudah tergetar dan dada terasa sesak, namun Ting Lokowai masih belum kapok dan merasa penasaran. Segera ia kerahkan segenap tenaganya, sambil membentak, dengan kumis dan jenggot sama menyengkit saking murkanya, terus saja ia lontarkan pukulan yang maha dasyat. Namun Goan Chi malah melangkah maju dan menyambut pukulan itu sambil berseru, lekas lepas kanona toan beruntun-lontun lapun membarangi hantam empat kali setiap kali menghantam selalu diikuti dengan melangkah ke depan, karena majunya itu, sekarang jaraknya dengan Ting Jun Jiu sudah sangat dekat, asal tangannya meraih tentu A Chi akan dapat dirampas olehnya. Melihat muka Goan Chi yang kaku dingin bagai mayat, karena memakai kedok, itu, mau tak mau Ting Lokowai menjadi jari. Tapi ia masih coba tersenyum dan berkata, awas, segera aku akan menggunakan Housi Tok lagi, boleh coba menyambutnya pula sembari berkata tubuh A Chi terus diangkat dan digoyang-goyangkan pelahan beberapa kali. Hi, jangan, jangan seru Goan Chi dengan suara gemetar, terang khawatirnya tak terhingga. Mengapa Goan Chi begitu khawatir? Sebab sekali Ting Jun Jiu menggunakan ilmu Housi Tok, itu berarti seketka A Chi akan menjadi mayat berbisa. Ting Jun Jiu memang orang cerdik, demi melihat kelakuan Goan Chi itu, segera ia tahu bahwa pemuda itu sudah tergila-gila kepada A Chi. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan dirinya. Tujuannya semula sebenarnya A Chi akan dibinasakan supaya tidak dapat berebut kedudukan Chi yang Bu Jin Sing Siok Pai mereka. Sekarang melihat Goan Chi begitu khawatir atas keselamatan A Chi maka ia menaksir nona cilik itu tentu dapat diperat untuk menundukkan Ong Sing Tian yang lihai itu. Maka berkatalah Ting Lokoi, apa kamu tidak ingin dia mati ya leh, lekas lepaskan dia, ini Seng, sangat berbahaya, demikian sahut Goan Chi dengan terputus-putus. Haha, kalau aku mau membunuh dia boleh dikata terlalu gampang, buat apa melepaskan dia sahut Lokoi dengan tertawa. Dia adalah muridku yang murtad dan hianat. Kalau orang begini tak dibunuh, siapa yang harus dibunuh tapi, tapi dia adalah-adalah nona A Chi, bat titik bagaimanapun jangan titik. Jangan kau bunuh Jayaleng kau telah membutakan matanya, maka, maka aku mohon padamu, yang, jangan membunuh dia lagi. Leh, lekas kau lepaskan dia dan aku tentu akan membala kebaikan, kebaikanmu ini dalam khawatirnya Kerebicara Goan Chi menjadi tak keruan sehingga sama sekail tidak pantas sebagai seorang pengcu atau ketua Kek Lok Pai. Maka Ting Jin Jiu menjawab, untuk mengampuni dia si boleh salah saja kamu menerima beberapa syaratku. Boleh, boleh sahut Goan Chi cepat, jangankan beberapa syarat, sekalipun seratus atau serbu syarat juga ku terima, bagus, kata Lokoi. Nah, pertama, kamu harus segera mengangkat aku sebagai guru, untuk selanjutnya kamu adalah murid Sing Shok Pai kami, tanpa pikir lagi Goan Chi berlutut dan menyembah, katanya, Suhu, terimalah hormat murid Muwong Sing Tian dalam pikiran Goan Chi, toh dulu dia sudah pernah mengangkat Lokowai sebagai guru, kalau sekarang menyembah, lagi apalah alangannya? Ia tidak menduga bahwa dengan tindakannya itu para ksatria telah dibuatnya menjadi panik. Para Tiang Loh dan anggota Kaipang yang terkemuka juga merasa penasaran sekali. Pikir mereka Kaipang kini adalah suatu organisasi terbesar, selamanya terkenal sebagai golongan yang luhur budi dan membela keadilan tapi sekarang Pangcu justru mengangkat guru pada Sing Shok Lokowai yang terkenal busuk dan jahat itu. Terang orang demikian tidak dapat dipertahankan jadi Pangcu kita, sebaliknya di pihak Sing Shok Pai serintak berbunyilah tambur gemereng dan seruling, bergemburuh mereka menyanyikan lagu Sing Shok Loh Sian Mahasaktul dan macam-macam Sanjung Keji yang mendirikan bulu Roma pandengarnya. Tadi ketika melihat Aci di Tawanting Jun Jiyu, Toan Cingsun dan Wee Sing Tiok juga saling pandang dengan khawatir. Tapi marka insaf bukan tandingan Sing Shok Lokowai kalau berani maju tentu akan mengantarkan nyawa belaka. Kemudian ketika melihat Aung Sing Tian berlutut dan minta ampun demi putri mereka itu, hal ini benar-benar di luar dugaan mereka, diam-diam Wee Sing Tiok sangat heran dan gireng pula, dengan berbisik-bisik ia berkata kepada Cingsan, Lihatlah, itu, betapa mendalam cinta kasih orang, setitik pun engkau tak dapat memadainya, di sebelah sana Tuan juga lagi melirik ke arah Giyok Yan, katanya di dalam hati, betapa rindu dendamnya kepada Nona Ong boleh dikata sudah tiada taranya, tapi kalau dibandingkan Ong Pangcu ini mungkin masih jauh sekali. Coba kalau Nona Ong yang tertawan Sing Shok Lokowai, apakah aku mau berlutut dan menyembah padanya berpikir sampai di sini mendadak semangat Tuan Ki bergolak, ia merasa mati pun rela asalkan demi Ong Giyok Yan, apalagi cuma dihina saja di depan umum. Karena pikiran itu, tanpa terasa ia berkata, mau aku mau tentu aku mau Giyok Yan menjadi heran, tanyanya, kau mau apa Oti? Tidak, aku, aku. Tuan Ki menjadi gelagapan dengan muka merah. Dalam pada itu habis menyembah Go An Chi sudah berdiri kembali. Ketika melihat A Chi masih dicengkeram ting Lokowai, segera ia berkata, suhu lekas yang kau melepaskan dayal budak cilik ini terlalu kurang ajar masakah begini enak lantas mengampuni dia sahut Lokowai dengan mendengus. Ya, kecuali kalau kau mau menebus dosanya dengan membuat beberapa pahala bagiku, ya, ya, Te Chu harus membuat pahala apa tanya Go An Chi. Sekarang juga boleh kau tantang Hong Ti yang Si Olin Si Hian Chu, gempur dan bunuhlah dia, kata Lokowai. Go An Chi menjadi ragu, jawabnya, Te Chu tiada permusuhan apa-apa dengan dia, meski Kaipang hendak berabut kedudukan dengan Si Olin Pai, namun tidak perlu saling membunuh, Lokowai menjadi gusar, dan peratnya, kau berani membangkang pada perintah guru hal ini menandakan. Kemunafikanmu, kamu mengangkat guru padaku jadi cuma pura-pura saja yang diharapkan Go An Chi asalkan A Chi Bayis selamat? Maka ia tidak pedulikan lagi tata kerama orang Kang Hoa apa segala. Segera ia menjawab, ya, ya, cuma, cuma-cuma silat Si Olin Pai teramat liai, Te Chu akan, akan berbuat sebisa mungkin. Te Api, tapi harap Su Hu juga pegang janji jangan, jangan engkau membuat susah Nona A Chi, membunuh Hian Chu atau tidak bergantung padamu, membunuh A Chi atau tidak bergantung padaku, sahut Lokowai, rupanya dia sengaja menghasut agar Kaipang bertempur dengan Si Olin Pai, dengan demikian dia dapat mengail di air keruh. Terpaksa Go An Chi L putar tubuh ke arah Slau Limpai, serunya. Hian Chu Hang Tiang, selamanya Si Olin Pai dan Kaipang sama-sama menjagoi dunia perselatan Tiang Go An, masing-masing tiada di bawah perintah siapa-siapa. Tapi hari ini kita harus menentukan Unggul dan Asor, yang menang akan menjadi Bulim Beng Cu, yang kalah mesti tunduk pada perintahnya, sinar matanya mengerling ke arah Paraksatria, lalu melanjutkan, nah, Paraksatria hari ini sudah hadir semua di sini, Kalau ada di antaranya yang merasa tidak terima boleh Cia Ju untuk bertanding dengan Bulim Beng Cu, dibalik ucapannya ilu seakan-akan sekarang juga dia sudah menjadi Bulim Beng Cu. Sudah tentu semua oraf sangat gusar. Tadi pembicaraan Ting Jung Giw dan Go An Chi juga sudah didengar para padri Si Olin Pai, Mereka menjadi sangat murka karena Lo Khoi berani terang-terang menyuruh Hong Sing Tian menantang dan membunuh Hian Chu Hong Tiang, Tapi kalau melihat pertarungan kedua orang tadi terang kepandayan Hong Sing Tian itu memang sangat tinggi lagi keji, Maka sukar diramalkan apakah Hian Chu mampu melawannya. Walau Pu Han Chu tidak suka berkelahi, tapi ia sudah ditantang secara terbuka, untuk menghindar terang tak bisa lagi. Terpaksa ia rangkap kedua tangannya dan bersabda, selama beratus tahun ini Kaipang terkenal sebagai Saka Guru Dunia Parsilatan Tiong Go An, Setiap ksatria di dunia tahu siapa yang tidak kagum. Pangcu kalian yang dahulu juga bersahabat sangat karib dengan kami. Sekarang Hong Pangcu menjabat sebagai Pangcu baru, memang kami agak teledor karena terlambat mengirimkan ucapan selamat. Namun begitu hubungan kita selama ini sangat baik dan saling menghormati, entah mengapa hari ini Ong Pangcu marah-marah kepada kami, Dapatkah kami diberitahu di mana letak kesalahannya dan biarlah dipertimbangkan secara adil oleh para ksatria yang hadir di sini, Go An Cir Nasi Hijau dan Kepalang Panggung Sekolahnya, sudah tentu ia tidak dapat berdebat dengan Hian Chu. Tapi sebeium datang ke Siaulir Nasi ia sudah mendapat kursus dari Go An Kuan Jing tentang apa-apa yang harus dikatakan, Maka sekarang ia pun menjawab, Di utara kerajaan Song kita ada negeri T. Aili, di barat ada Sehi dan Turfande A. Di selat ada kerajaan Liau keempat negeri AS LNG itu selala mengecar tanah air kita, Maka titik Maka. Ternyata dia telah salah mengatakan letak negeri nageru T. Aili dan Liau, Mestinya T. Aili terletak di selatan dan Liau di utara. Karena itu banyak di antara para pendengarnya tertawa geli mengejek. Go An C. tahu ucapannya ada yang keliru tapi tak mungkin ditarik kembali lagi, Karuan ia menjadi malu, untunglah memakai kedok sehingga orang lain tidak tahu. Dan sesudah tergedap-gedap sebentar kemudianlah berdehem dan melanjutkan ehem. Kerajaan Song kita terlalu miskin dan dan lemah, Maka kaum kita harus beramai-ramai membelah, Membelah tanah air dan bersama-sama melawan musuh. Mendengar ucapannya cukup beralasan serentak para ksatria memberi apelus tanda setuju. Keruan Go An C. menjadi semangat, Segera ia menyambung, dan akhir ini, karena gengguan-gengguan negeri musuh itu, Maka, MKA kewajiban kaum kita juga tambah barat kita, Kita harus bersatu padu bergotong royong untuk menghadapi segala kesukaran itu. Tapi di antara berbagai golongan dan aliran kita justru masih suka gontok-gontokan, Saling bunuh-membunuh, pendek kata akan merugikan persatuan kita, Seperti tempoh hari, hanya seorang Kiao Hang saja sudah membikin kocar kacir para ksatria Tiong Go An, Apalagi paling akhir ini kabarnya Sing Siok Lo, Siok Lo. Lo itu juga. Sebenarnya Co An Kuan Jing telah mengajarkan dia agar menyatakan, Sing Siok Lo Khoi telah membunuh dua padri Agung Siow Lin Si dan orang-orang Siow Lin Pai sama sekali tak berdaya. Kalimat itu sebenarnya sudah diapalkan Go An Chi di luar kepala, Tapi sekarang dia telah mengakui Lo Khoi sebagai suhu, Dengan sendirinya ia tidak dapat menyebutnya sebagai Lo Khoi, Maka kata-kata yang hampir diucapkan itu ditelannya kembali mentah-mentah. Karena itu para ksatelam sejak legeli, Segera ada orang menanggapi, Dia adalah Lo Khoi, Iblis Tua, Dan kamu adalah Siow Ye Au, Dewi Esiluman Ciliks, Hahaha namun orang-orang Sing Siok Pai juga tidak mau kalah suara, Serem tak mereka mengema ke angkasa. Tapi pada waktu suara mereka sudah mulai pilah, Sekonyong-konyong di antara orang banyak ada seorang yang mulai menyanyi lagi dengan suara yang serak tapi bernada tinggi. Mula-mula ia menyanyi menurunkan irama orang-orang Sing Siok Pai tadi, Begitu pula syairnya juga sama, Tapi ketika sampai pada baik syair yang terakhir, Mendadak ia sengaja menekuk suaranya sedemikian rupa, Dan kata-kata pujian pada tingjungju juga diganti sehingga menjadi Sing Siok Lo Khoi, Kentut Busu. Semula orang-orang Sing Siok Pai mengira di antara kawannya ada yang sengaja menyanyi solo dengan suara tenur Siapa duga kata-kata terakhir itu sama sekali berbeda daripada syair lagu yang sebenarnya, Kata-kata itu sengaja ditarik panjang sehingga kedengarannya menjadi sangat merdu. Keruan para ksatria tertawa tarpingkal-pingkal, Sebaliknya orang-orang Sing Siok Pai sama mencaci maki. Wah! Pau Samko, suaramu boleh juga, Ya demikian seru Giyok Yan dengan tersenyum. Ah, lumayan saja sahut Pau Putong. Kiranya penyanyi solo dengan suara tenur itu adalah hasil karya Pau Putong yang jahil. Keruan semua orang tambah geli. Dan di tengah gelak tawa dan caci maki itu Go Anci berbisik-bisik berunding dengan Co An Kuan Jing. Lalu berseru pula, mengingat apa yang ku katakan tadi, Demi kepentingan bersama, kami mengusulkan agar di antara kita dipilih seorang bulim Beng Cu untuk memberi pimpinan pada kita. Untuk ini entah Hian Cu Hong Ti yang setuju atau tidak Usulong Pang Cu memang cukup beralasan, Sahut Hian Cu dengan kalem. Cuma ada sesuatu yang aku kurang mengerti, Maka diharap Wong Pang Cu suka memberi penjelasan tentang apa tanya Go Anci. Sekarang Wong Pang Cu telah mengangkat Sing Siok Lo Sian sebagai guru, Dengan demikian engkau sudah terhitung orang Sing Siok Pai, Benar tidak ini, ini adalah utusan pribadiku dan, Dan tiada sangkut pautnya denganmu, Sahut Go Anci dengan tergagap. Tapi Sing Siok Pai terhitung aliran benua barat dan bukan sekaum dengan kita, Sambung Hian Cu. Maka soal pemilihan bulim Beng Cu segala sesungguhnya bukanlah urusan Sing Siok Pai dan juga tidak ada hak buat ikut campur, Ya, benar tepat sekali. Ucapan Hong Ti yang itu benar, Kamu adalah budak golongan asing mana boleh mimpi hendak menjadi Beng Cu dunia perselatan Tiong Go Anci. Demikian beramai-ramai para ksatria berteriak. Go Anci menjadi bingung dan tak dapat menjawab ia pandang Ting Jun Ji dan pandang Cho An Kuan Jing pula dengan harapan mereka dapat membantu jawabannya. Maka sesudah berdehem-dehem dulu, Lalu Ting Jun Ji berseru, Ucapan, Hang Ti yang barusan kurang tepat, Sebab aku berasal dari Provinsi Suteng dan terhitung suatu kampung dengan Nabi Kong Hucu, Aku yang membangun Sing Siok Pai, Mana boleh dikatakan sebagai aliran negeri asing? Kalau bicara tentang asing dan tidak, Cikal Bakal Syao Lim Si sendiri, Tatmo Chosu, Budi Dharma, Kan berasal dari negeri Tiantiok, Agama Buddha juga berasal dari negeri asing, Kalau kalian juga dituduh menganut ajaran dan kepandayan impor, Apakah kalian mau terima sanggahan ini membuat Hian Chu dan lain-lain merasa susah untuk menjawabnya? Bahkan Cho An Kuan Jing juga segera ikut bicara, Sumber asal mulanya ilmu esilat di dunia ini memang sukar diusut. Ada kepandayan berasa El Barat yang dipelajari di negeri timur, Sebaliknya banyak juga ilmu negeri timur yang masuk ke negeri barat. Yang terang Ong Pang Chu kita adalah bangsa awam, Kai Pang juga sudah dikenal sebagai organisasi terbesar di negeri kita di adegan sendirinya, Beliau harus dianggap sebagai tokoh persilatan Tionggoan, Pendek kata urusan hari ini hanya dapat diputuskan dengan kekuatan dan Tidak perlu berperang lidah, apakah sebentar Shaolin Pai atau Kai Pang akan menang, Hal ini akan ditentukan oleh pertandingan kalian sebagai pemimpin kedua pihak, Maka tidak perlu banyak bicara lagi. Tapi kalau pihak Shaolin Pai menyadari bukan tandingan Pang Chu kami Dan terima mengaku kalah serta bersedia mengangkat Pang Chu kami sebagai Beng Chu, Maka segala pertarungan tentu akan dapat dihindarkan, Di balik kata-katanya itu seakan-akan menganggap Hian Chu merasa juri, Maka sengaja menggunakan macam-macam alasan. Keruan Hian Chu sangat mendongkol, Segera ia melangkah maju dan berkata, Jika Ong Pang Chu sudah berkeras ingin main-main beberapa jurus denganku, Bila ku tolak lagi tentu akan menjadi kurang hormat. Kai Pang kalian yang telah bersahabat selama beratus tahun dengan Siow Lim Si kami. Nah, wahai para kawan yang hadir di sini, Oleh karena terpaksa, Tiada jalan lain lagi terpaksa kulayani tantangan Ong Pang Chu, Ya, kami menyaksikan Siow Lim Si bukan pihak yang salah, Seru para ksatria. Dalam pada itu Go Anci sudah tidak sabar lagi Karena menguatirkan keselamatan Aci yang masih berada dalam genggaman ting lokuai itu. Segera ia berteriak, Sudahlah, tidak perlu banyak cincong, Silakan maju dasar Go Anci memang bukan anak baik-baik, Pada waktu kecilnya kurang didikan dan sangat nakal, Sesudah besar bergaul pula dengan Aci yang jahil itu, Maka sedikit banyak ia telah ketularan sifat-sifat yang tidak baik, Kepandayan yang dipelajari juga ilmu keji dari golongan Sing Siow Pai. Karena itu sekarang ia berubah menjadi orang yang tidak kenal kebaikan dan jahat lagi. Begitulah maka Hian Chu menanggapi pula, Sian Chai. Kata-kata Ong Pang Chu ini sungguh sangat tidak sesuai dengan nama Kai Ping yang tersemat selama beratus tahun ini. Mau bertempur ayolah lekas bertempur, Kalau tidak, boleh mundur saja seru Go Anci sambil mendesak maju. Sembari bicara ia pun milirik ke arah Ting Jun Ji yang masih mencengkeram Aci itu, Rasanya benar-benar tidak sabar lagi. Baiklah, kalau begitu biarlah ku belajar kenal dengan Ong Pang Chu punya Heng Leong Sip Pai Chiang, 18 jurus pepukulan penakluk naga, Dan Pak Kau Pang Hoat, Ilmu pentung penggebuk anjing, Supaya para ksatria yang hadir dapat kenal betapa hebatnya kepandayan Kai Pang yang kesohor itu, Kata Hian Chu sambil bersiap-siap. Go Anci tampak melengok dan menyurut mundur malah. Sebab walaupun dia telah menjadi Pang Chu, Tapi Heng Leong Sip Pai Chiang dan Pak Kau Pang Hoat yang dikatakan itu boleh dikatakan sejurus pun tidak bisa. Ia pernah dengar bahwa kedua macan kung fu itu biasanya mesti diajarkan oleh Pang Chu lama kepada Pang Chu baru, Maka kedua macam ilmu itu disebutin Pang Shin Kang, Ilmu sakti pemimpin. Terkadang Heng Leong Sip Pai Chiang itu juga diajarkan kepada anggota biasa, Sebaliknya Pak Kau Pang Hoat hanya diajarkan kepada Pang Chu saja. Boleh dikatakan setiap Pang Chu Kai Pang selama beratus tahun ini Tiada satu pun yang tidak mahir dua macam kepandayan itu. Sekarang Go Anci disuruh untuk menggunakan kedua macam ilmu esilat yang tak dipahaminya, Sudah tentulah merasa serba susah. Melihat sikap Go Anci itu, Segera Hian Chu menambai lagi, Aku adalah ketua si Yau Lim Si dan tentu akan menggunakan kepandayan utama golongan kami Seperti Kim Kong Pan Hyak Chiang untuk coba-coba dengan Heng Leong Sip Pai Chiang kalian Dan Hok Mo Siang Tong untuk melawan Pak Kau Pang Hoatong Pang Chu. Cuma, Ai sungguh sangat disayangkan, Selama ini di antara dua golongan kita hanya saling tukar pikiran saja Dan selamanya tidak pernah digunakan untuk saling geberat. Tapi sekarang terpaksa mesti kulayani Ong Pang Chu, Sungguh menyesal sekali. Para ksatria merasa kagum dan hormat terhadap ucapan Hian Chu yang luhur budi itu. Segera tampak jubah Hian Chu mulai bergoyang, Kedua tangannya terangkap di depan dada, Lalu didorong maju pelahan itulah salam pembukaan ilmu pukulan Pan Hyak Chiang. Go Anci juga tidak banyak omong segera telapak tangan kirinya menghantam, Menyusul tangan kanan juga memotong ke depan dengan cepat sekali. Tenaga pukulan yang susul-menyusul itu memang sangat hebat dan aneh. Maka terdengarlah suara beradunya tenaga pukulan, Menyusul terdengar suara berat-berat dua kali tau-tau kedua ujung ikat pinggang Hian Chu terputus dan melayang ke kanan-kiri. Kiranya tenaga pukulan kedua tangan Go Anci itu mencakup lingkaran yang sangat luas ketika tenaga pukulannya sebagian dipatahkan oleh pukulan Hian Chu, Maka ujung kain ikat pinggang Hian Chu yang berkibaran itu terkupas putus oleh tenaga pukulan Go Anci yang menyambar lewat ke samping itu. Menyaksikan gebrakan itu, terentak pula ksatria dan padri Xiaolin silama berteriak-teriak, Ini kan kepandayan jahat Sing Xiaopai dan bukan Heng Leong Sip Pet Chiang ya, Itu bukan kepandayan asli Kaipang bahkan di antara anggota Kaipang juga ada yang berteriak, Kita bertanding dengan Xiaolin Pai, maka kita tidak boleh memakai ilmu jahat gelolongan lain. Benar, harus menggunakan Heng Leong Sip Pet Chiang. Kenapa memakai ilmu jahat gelolongan lain, Membikin malu Kaipang saja gebrakan pertama itu sebenarnya Go Anci lebih unggul, Tapi demi mendengar teriakan-teriakan itu ia menjadi ragu sehingga jurus kedua tak bisa dilancarkan lagi. Sebaliknya orang Sing Xiaopai lantas berseru, Nah, sudah terang ilmu sakti Sing Xiaopai jauh lebih hebat, Buat apa mesti memakai Heng Leong Sip Pet Chiang apa segala yang tak berguna. Ayo, Ong Su Heng, maju dan labrak lagi, Bikin keok dia seketika suara Sanjung Puji Sing Xiaopai jauh lebih hebat daripada Heng Leong Sip Pet Chiang Begitu lantang dan nyaring suara itu sehingga suara ribut orang banyak tersirap seketika. Dengan terkejut semua orang sama tutup mulut. Maka terdengarlah suara derapan kuda yang ramai, Belasan penunggang kuda secepat angin telah menerjang tiba. Penunggang-penunggang kuda itu seluruhnya memakai mantel sutra merah, Orangnya gagah dan kudanya tangkas, Semua kuda pilihan berwarna hitam mulus. Sesudah dekat, pandangan semua orang merasa silau. Ternyata tapal kuda itu semuanya terbuat dari emas. Jumlah penunggang kuda itu seluruhnya sembilan belas larang. Meski tidak banyak, tapi pembawa mereka melebih suatu berisan besar. Sesudah dekat, delapan belas penunggang kuda itu lantas memisah kedua sisi, Tinggal penunggang kuda yang paling belakang masuk terus menyusur maju dengan cepat. Melihat penunggang kuda itu, Serempak orang-orang Kaipang berteriak-teriak, Siaw Pangcu, Siaw Pangcu menyusur sebagian besar di antara mereka. Lantas merubung maju untuk memberi hormat. Kiranya penunggang kuda ini memang benar adalah Siaw Hong. Sama sekali tak terduga olehnya bahwa meski dia sudah dipecat tapi sekarang masih ada anggota Kaipang sebanyak ini yang menyembah padanya. Saking terharunya sampai tak tertahan mengambah ngair matanya, cepat ia melompat turun dari kudanya dan balas menghormat. Segera karanya, orang C dan Siaw Hang telah dipecat dan sudah tiada hubungan lagi dengan Kaipang. Mana boleh para saudara tetap menyapa dengan sebutan lama? Selama berpisah tentu saudara baik-baik saja bukan?